ya ini bibitnya direndam 4 jam baru di setelah direndam dikesibar malam 2 malam dibungkus dengan kain oh dibungkus kain supaya dia cepat keluar tunasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat tani jumpa lagi di channel saya petani sidondo channel yang membahas seputar masalah pertanian sahabat tani kali ini saya sedang berada di kebun milik bapak haji salim salah satu petani tomat yang ada di desa sidondo alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan bincang-bincang dengan beliau mengenai cara menyemai tomat yang baik dan benar agar pertumbuhannya maksimal namun seperti biasa sebelum kita melakukan aktivitas hari ini kita tidak boleh lupa berdoa kepada Allah semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita memberikan kita umur yang panjang dan memberikan kita hasil panen yang melimpah amin nah sahabat tani seperti apa cara menyemai tomat yang baik tonton terus videonya bagaimana caranya ini om haji supaya rata tumbuh seperti ini ini bibitnya direndam 4 jam baru di setelah direndam di kesibar malam 2 malam dibungkus dengan kain oh dibungkus kain supaya dia cepat keluar tunasnya om haji kemudian cara hamburnya bagaimana om haji cara hamburnya dia digaris dia dibedengan toh bisa dibuka ini sedikit kita lihat dia bedennya digaris dia jarak-jarak 5 cm baru dihambur kemudian ini ditutup pakai dia ditutup dengan tegar gaji oh supaya kenapa ini om haji gampang tumbuh tidak istilahnya dia ini tegar gaji dia istilahnya lembab terus dia oh tidak cepat kering menjaga kelembabannya iya iya karena kalau dia ini pertumbuhannya rata ini iya ini rumah-rumahnya memang harus begini om haji iya seharusnya lebih bagusnya begini bagus supaya tidak mataharinya iya matahari dengan hujan tidak langsung air hujan iya nah sahabat tani seperti itulah cara menyemai tomat yang biasa kami lakukan di desa sidondoh sahabat tani bisa ikut bisa juga tidak dan untuk teman-teman yang mungkin memiliki cara yang lebih baik silahkan tulis di kolom komentar karena channel ini kami bangun untuk saling berbagi manfaat bukan karena yang paling pintar nah sahabat tani mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan informasi pertanian kali ini dan jika bermanfaat saya minta dukungannya untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan tombol notifikasinya oke dari daratan Palu salam dari Palu salam petani sidondoh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati